Kali ini saya berada di lokasi Jemur Andayani dekat sekali dengan akses utama pintu masuk gerbang kota Surabaya Terima kasih telah menonton Halo semuanya ketemu lagi dengan saya Nio di channel ini channel Nio Antika Kali ini saya berada di lokasi Jemur Andayani Nah lokasi ini ada area Surabaya di bagian selatan Area ini dekat sekali dengan akses utama pintu masuk gerbang kota Surabaya Nah di area ini itu ada dua buah rumah berjajar Dibangun dua lantai model kakfasa depannya mirip-mirip Nanti saya akan ajak kalian untuk lihat rumahnya dan masuk ke dalam Seperti apa rumahnya itu Namun sebelumnya silakan anda subscribe dulu dan jangan lupa tekan tanda loncengnya Oke kalau gitu tetap disini Apakah nantinya rumah ini akan menjadi milik kalian Jangan kemana-mana stay jen terus Di depan kita di depan saya itu ada dua buah rumah Model minimalis bangunan dua lantai di area Jemur Andayani Nah daerah ini dekat jalan Ahmad Yanni ya Dimana jalan Ahmad Yanni itu adalah akses pintu masuk dari kota Surabaya Dari kota Sidoarjo Nah lingkungan sekitar dari rumah ini Bisa kalian lihat rumahnya juga sudah padat sekali Dan rumahnya tiga buah mobil Nah bagaimana dengan sisi yang sebelah kanan dari kamera Seperti ini dekat sekali dari portal pintu masuk Ada dua rumah dengan fasad depan hampir mirip-mirip Namun layout bagian dalamnya agak berbeda Nanti saya ajak kalian lihat kedua-duanya ya Rumah ini sudah mempunyai fasilitas pagar besi Jadi rumah ini kanopinya itu langsung dicor Nah seperti itu ya luar biasa Dan di samping sebelah kiri Di belakang pagar itu masih disesakan pak dinding Yang dilapisi dengan batu-batuan alam Namun sepertinya dicat warna hitam Rumah ini mempunyai karpot yang bisa kapasitas untuk satu mobil besar Dan satu mobil sidikar mungkin masih bisa ya Tapi aksesnya harus bergantian Karena pintu masuknya ini sepertinya bergantian satu buah mobil Nah levelnya bisa kalian lihat Itu naik dari tinggi dari jalan Itu harus naik ke area karpot Kalau kita lihat seberapa tinggi sih Wah luar biasa ya Nah seperti itu ya Jadi rumah ini lebih tinggi dari tetangga-tetangga semua Nah seperti ini fasad depan mantai satu Ya di sebelah kiri ada jendela-jendela Kisih-kisih jendela Dan sudah dindingnya ditutup dengan batuan-batuan alam Dan depan itu adalah akses pintu masuknya Dari area karpot ke pintu masuk Ada sedikit tanah tangga Dua level naik ke atas Menuju ke ruangan dalam Ya Nah di area karpot ini juga Sudah disediakan keran air di ujung dan pompanya Ada juga safety tank dan disediakan tandon air Ternyata keran itu ada di samping kiri juga Ya di dua sisi sudah dilengkapi dengan keran air Nah di samping kanan kiri daun pintu Itu juga masih disematkan dua buah daun jendela Yang bisa dibuka Ayo kita masuk Nah ini adalah layoutnya Ya ini langsung ke ruangan utama Nah kita lihat dulu Di samping kiri dari pintu masuk Itu disediakan ruangan lagi Namun ada level yang lebih rendah Ada dua buah latangga Jalan menurun ke ruangan samping pintu masuk Sebentar kita nanti kesana ya Saya mau lihatkan dulu Di depan itu adalah akses pintu masuknya Dan di area ini Sealingnya juga sudah sangat modern banget Sudah drop ceiling Nah kita masuk dulu di samping itu masuk Nah ini bisa difungsikan untuk ruangan tamu Ya gede banget ruangan ini Nah seperti ini Viewnya juga menuju ke halaman karpot Bagian depan Sangat dingin banget ruangan ini ya Nah seperti ini Nah kalau sini kelihatan ya Karena lantai Lantainya motifnya sama Nah area ini juga Silinnya sudah Drop ceiling juga Ya nah ini adalah ruangan tamu Nah kita laik lagi Menuju ke ruangan Bagian tengah Nah Kalau kita belok ke kiri Dari ruangan tamu itu Disekat tembok Ya dimana area ini adalah Area anak tangga Ini anak tangganya itu Ditempatkan Penempel di dinding samping Nah itu sudah kelihatan Area pantry Dapur Dan juga di halaman belakang Itu masih ada voidnya Dan di area ini juga Sealingnya tinggi banget Dan juga sudah drop ceiling Nah di samping sebelah kanan Ini disediakan kamar tidur Di lantai Pertama Nah Nah ini lebih jelas ya Nah seperti ini layoutnya Saya jalan mundur Saya tuh Nah saya lihatkan bagian atasnya ya Oke Lanjut saya masuk ke Kamar yang disediakan Di lantai satu Kamar ini mempunyai Fasilitas kamar mandi dalam Kamarnya ini Saiznya gede banget Ya Di ujung itu masih Diberi Jendela ventilasi Ya Jendela ventilasi itu ada Di ujung Itu adalah akses pintu masuk Kamarnya Dan di samping pintu masuk kamar Ada kamar mandi Dalam Seperti ini Kangan mandinya Cakep sekali Ya Kloset ada di ujung Di tengah-tengah ini Wastafel Dan di sebelah kanan Itu adalah area Untuk Showernya Di bagian atas Juga sudah Ada Exhaustenya Nah seperti ini Kamar Di lantai Satu Yuk kita Lihat Ini adalah Pantry Sudah lengkap semua Lemari-lemari Di bagian atas Maupun Lemari-lemari Di bawahnya Juga tempat untuk Cuci Di sink Ini keren banget ya Itu diletakkan Di tengah-tengah Ini Jadi nanti Area ini Mungkin bisa Kalian pakai Untuk area Meja makan Ya Dan Di Pintu Itu bisa Kalian Fungsikan untuk Ruangan Keluarga Nah yuk lihat bagian dalam Bagian belakang Maksud saya Ada Penyegat Pintu geser ya Ini Bisa digeser Dan ada Jendela-jendela Yang bisa dibuka Ini adalah Halaman Pekarangan belakang Di mana Di area ini Nanti Tempat untuk Servisnya Ya Bisa kalian Fungsikan untuk Tempat Mencuci Ataupun Tempat Untuk Jemuran Nah bagaimana Dengan sisi yang Sebelah Perlawanannya Nah disitulah Area untuk Kamar tidur Asis dan rumah tangga Dan juga Kamar mandinya Ini kamar tidur Asis dan rumah tangganya Gede banget Dan disediakan Kamar mandi yang Luar biasa Bagus Ya Oke Nah Nah selesai Dari lantai 1 Kita sudah lihat semua Kita naik Langsung aja Naik ke lantai 2 Yuk Lantai 2 nya Ini railing nya Masih Pakai Besi Ya Oh ya itu Lantai-lantai nya Pakai Sudah pakai Granit ya Granitnya 60 60 Kayaknya itu Ya Oke Kita jalan yuk Untuk lantai Di area Anak tangga Menggunakan granit Berwarna hitam Ya Ada motifnya Ya Kita sudah sampai Lantai 2 Lantai 2 ini Ternyata Di Bagian kanan Dihususkan Untuk Ruangan keluarga Juga Ya Seperti ini Gede banget Dan Disediakan Area Balkonnya Juga Ya Wow Nah Itu dicor Kanopi nya Kelihatan Dari sini Seperti ini Dan Ini area Bagian dalamnya Ya Nah Ini memang Ruangan keluarga Nanti kamar-kamar Itu ada di sisi Sebelah Kedepan Ada 2 Buat Langga juga Yang harus Kita naiki Untuk masuk Ke area kamar Nah Saya lihatkan dulu Siling bagian atasnya Nah Seperti ini Keren ya Playoutnya Asik banget Sebetulnya Ya Oke Kita naik lagi 2 step Naik ke atas Nah Di ujung itu Adalah Kamar masternya Ternyata Masih ada kamar lagi Ya Itu adalah Kamar yang Di depan Kita masuk Kita lihat kamar yang Di depan dulu Kamar ini juga Sesediakan pintu Yang bisa akses keluar Ke Balkoni Ya Nah Ada balkoninya Keren-keren Nah Kamar ini juga Sudah Ada kamar Mandi Dalamnya Nah Yuk kita lihat Kamar-mandi Dalamnya Seperti apa Ya Ada meja Oh Tidak ada meja Tapi wastafelnya Menancap di dinding Dekat pintu masuk Di area tengah itu Ada closetnya Dan di ujung itu Adalah area Bershower Ya Dindingnya Juga Sudah Dilapisi Keramik Full Sampai Ke atas Tadi saya lihat Kamarnya itu Sudah ada AC Ya Nah Sekarang Waktunya kita Masuk ke Master Bedroomnya Seperti apa Master Bedroomnya Bikin penasaran Saja Wih Nah Seperti ini Ya Wah Gede Banget Luar biasa Gede Namun ya Itu Ada Empat buah Jendela Semua bisa Di Open Dan ada Kamar Mandi Dalamnya Nah Nah Seperti ini Yuk Nah Silinnya Mau lihat silinnya Oke Nah Seperti ini Silinnya Luar biasa Gede Dan Mewah Banget Modern Ya Dan Ini Ini adalah Kamar Mandi Dalam Ada Washter Hall Dan Bagian Tengah Itu Ada Showernya Dan Di Ujung Sendiri Itu Ada Crosetnya Dan Gede Banget Size Warnanya Putih Bersih Ya Luar biasa Kakak banget Nah Itu adalah rumah yang pertama Kita Lanjut aja Pindah Ke Rumah yang Selanjutnya Oke Ini saya sudah berada di Depan rumah Yang di sampingnya Tentunya rumah ini juga Mempunyai Fasilitas pagar Sama juga Model Bagarnya Sama Persis Nah Yang membuat beda Adalah Di bagian atas Ya Tanopinya Itu Tidak full Ditutup Melainkan Ada Di Bagian Itu Ditutup Dengan Kaca Temper Jadi Suasananya Jelas Lebih Terang Ya Karena Banyak Sinaran Matahari Bisa Akses Masuk Ke Area Carpot Ini Semuanya Sama Dengan rumah Yang Di Sampingnya Ya Di area Carpot Saya tidak Perhatikan lagi Karena sama Kita langsung Masuk aja Karena di Dalam Nah Seperti apa Ternyata Ternyata Ini adalah Ruangan Tersendiri Berbeda Dengan Yang Tadi Ya Saya Lihatkan Dulu Ini adalah Akses Pintu Masuk Ya Akses Pintu Masuknya Juga Sama 20 Daun Pintu Di Apit Dengan 20 Jendela Ya Sepertinya Ini Khusus Ruangan Tamu Tersendiri Ya Bagaimana Dengan Sealing Ruangan Tamu Ini Juga Sudah Drop Sealing Keren Keren Yuk Kita Langsung Masuk Dari Ruangan Tamu Masuk Ke Ruangan Tengah Nah Disinilah Ruangan Tengah Itu Ya Di Bagian Kanan Dari Ruangan Tamu Itu Ada Anak Tangga Dan Anak Tangga Itu Nempel Di Dinding Kata Temas Terjairan Ada Pekerjaan Yaitu Pemasangan Reling Kacanya Ya Masih Dipasang Nah Itu adalah Ruangan Akses Pintu Masuk Ruangan Tamu Dan Disamping Ini Ada Ngorong Ternyata Disamping Pintu Ruangan Tamu Itu Difungsikan Untuk Ruangan Servis Bukan Ruangan Servis Tapi Area Untuk Asisten Rumah Tangga Itu Kamar Tidur Nah Ini Kamar Tidur Untuk Asisten Rumah Tangganya Gede Sangat Ya Jendalanya Banyak Samping Kamar Tidur Itu Ada Kamar Mandinya Kamar Mandinya Dikasih Closet Duduk Dan Shower Shower Itu Ada Di Balik Pintunya Ini Ya Nah Dari Kamar Mandi Masih Disediakan Gudang Penyimpanan Nah Di belakang Gudang Itu ada Tembok Disekat Dan Disinilah Itu Dapur Dan Pantry Ya Di area Tengah Nah Disini Dapur Dan Pantry Nah Disamping Dapur Pantry Itu Ada Void Jadi Void Itu Bukan Di Belakang Melainkan Disamping Ya Disamping Dapur Dan Pantry Nah Di Bagian Belakang Justru Itu Ditempatkan Kamar Tidur Jadi Kamar Tidurnya Itu Pastinya Lebih Pasti Gede Ya Nah Ini Adalah Kamar Tidur Di Lantai Satu Ya Seperti Ini Kamar Tidurnya Memang Gede Banget Di Ujung Itu Disematkan Jendela Untuk Ventilasi Dan Pencahayaan Udara Di Samping Pintu Masuk Sebelah Kiri Disitulah Ada Kamar Mandi Dalam Dan Washtafel Itu Ditempatkan Di Luar Ya Ini Adalah Kamar Mandinya Seperti Ini Area Poset Dan Area Shower Ya Ada S-House Nya Juga Keren Keren Ya Gede Banget Ini Kamar Tidur Untuk Lantai Satunya Nah Seperti Ini Layoutnya Ya Yuk Kalau Gitu Kita Lihat Mau Lihat Di Halaman Pekarangan Samping Ini Di Voidnya Kita Buka Dulu Kunci Ya Nah Disini Nah Disini Nanti Ditempatkan Kalian Ditempatkan Mesin Cuci Dan Tempat Untuk Menjemur Pakaian Ya Kalau Kita Lihat Atas Nah Seperti Itu Terbuka Ini Yuk Oke Kita Masuk Lagi Kita Naik Ke Lantai 2 Lantai Satu Sudah Langsung Aja Kalau Keput Kita Naik Ke Lantai 2 Yang Yang Bikin Beda Dengan Yang Tadi Ini Adalah Reling Pematasnya Pakai Stylis Dan Menggunakan Kaca Tempered Dan Juga Lantainya Khusus Yang Ini Lantainya Itu Pakai Warna Putih Granit 60x60 Apun Lantai Untuk Anak Tangganya Sama Hitam Warnanya Ada Motif Motif Urat Urat Nah Lantai 2 Gimana Lelot Nah Yuk Kita Naik Misi Nah Lantai 2 Itu Ada 2 Bagian Sebelah Kanan Dulu Saya Shoot Kalau Ada Anak Tangga Sebelah Kanan Itu Ada Kamar Tidur Ternyata Ya Nah Seperti Ini Buka Kamar Tidur Nah Ini Adalah Tangga Tadi Kalau Di Samping Sisi Yang Berlawanan Itu Ada Ruangan Keluarga Yang Gede Banget Dan Disamping Ruangan Keluarga Itu Ada Kamar Tidur Juga Ya Dari Menuju Ke Ruangan Keluarga Itu Ada Dua Step Tangga Naik Disediakan Balkoni Yaitu Ada Pintu Langsung Bisa Akses Ke Luar Wih Dingin Banget Angin Ya Enak Ya Nah Seperti Ini Ya Gimana Nantinya Ruangan Keluarga Kalian Nah Silingnya Itu Keren Ya Oh Modelnya Drop Siling Keren Keren Luar Biasa Oke Kita Lihat Kamar Tidur Yang Ada Di Samping Dari Ruangan Keluarga Ini Turun Tulu Nah Nah Ini Ruangan Kamar Tidurnya Juga Ada Akses Menuju Ke Area Balkon Seperti Ini Ya Keren Banget Luar Biasa Dan Kamar Tidur Ini Juga Tentunya Ada Kamar Mandi Dalam Yop Mas Tafel Diposisikan Di Luar Dan Ini Adalah Area Close Set Dan Tentunya Area Shower Ya Dindingnya Juga Sudah Full Rangis Yuk Kita Lanjut Ke Kamar Master Oh Ya Di Area Ini Juga Ada Beberapa Jendela Untuk Sirkulasi Udaranya Ya Ini Adalah Bagian Atas Dari Void Yang Ada Di Samping Pantry Yang Di Lantai Satu Tadi Ya Oke Kita Masuk Ke Area Master Bedroom Nah Seperti Ini Gede Banget Ya Luar Biasa Ya Di Ujung Itu Ada Jendelanya Sepertinya Kamar Ini Sama Ya Dengan Kamar Yang Bawah Karena Posisinya Atas Bawah Ini Ya Sama Persis Ya Di Samping Kita Kamar Mandi Dalam Yang Luar Biasa Kamar Mandinya Nuansa Putih Lebih Kelihatan Memang Lebih Mewah Dan Elegan Ya Gimana Dengan Area Silinnya Naik Dulu Ke Atas Ya Nah Seperti Itu Keren Nah Kita Sudah Selesai Dua Buah Rumah Itu Sudah Saya Perlihatkan Ke Kalian Semua Ya Oke Begitu Saya Pamit Dulu Kalau Kalian Suka Dengan Konten Kali Ini Oh Ya Kabarnya Rumah Ini Ditawarkan Di Harga 2 Milyaran Ya Tapi Untuk Cek Cek Aja Untuk Informasi Yang Lebih Lengkapnya Ada Nomor Kontak Yang Bisa Kalian Hukumi Silahkan Cek Di Sepanjang Video Oke Kalau Kalian Suka Dengan Konten Kali Ini Silahkan Anda Like Share Anda Comment Dan Juga Jangan Lupa Anda Subscribe Untuk Terakhir Kalinya Saya Pamit Dan Titip Jual Poverty Beli Dan Sewa Dengan Kami Puas Seterusnya Bye